hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel welcome to fathia bia channel oke ini adalah salah satu acara yang paling aku tunggu-tunggu juga jadi aku mau bikin hore-hore biya terus dari lima besar udah kepilih tiga besar dan di sebelah aku ini akan aku perkenalkan nanti ini salah satu pemenang dari hore-hore biya oke mari kita mulai silahkan memperkenalkan diri dari mana terus kamu dari Bialofa mana dan motivasi kamu ikut HHB apa silahkan di sebelah sini boleh, di sebelah sini boleh jadi semuanya perkenalkan nama aku Reza Ardiana kalian bisa panggil aku aja aku itu sebenernya asalnya dari Bogor kak betul nah cuman waktu itu karena saking aku pengen banget nih aku sampe DM kak Bia buat nanya kak bisa gak sih tapi dia yang di luar Jakarta ikutan terus kak Bia dengan respon yang baiknya bilang boleh kok gitu kalau kamu ikutan semangat ya disitulah aku langsung kayak oke fix aku langsung bikin video bahkan sampe aku gak ngikutin rules awalnya aku bikin video satu menit padahal harusnya 30 detik maksimal nah jadi akhirnya kak Bia memperbolehkan aku dan akhirnya aku mewakilkan Bialofa Jakarta Selatan nah kayak gitu terus motivasi aku ya sebenernya aku udah lama banget ngikutin kak Bia kalau gak salah dari video kak Bia yang review Wardah siapa sih yang gak tau kan 12 detik viewers aku sampe apal banget kan dan gitu aku langsung kayak ngikutin kak Bia dan tau kak Bia bikin acara yang kayak gini akhirnya aku langsung kayak mikir oke fix aku harus ikutan harus ketemu kak Bia dan akhirnya sekarang disebelah aku ada kak Bia gimana perasaan kamu pertama kali ketemu aku tadi pas kita ketemu disana tadi sumpah deg-degan banget sih maksudnya kayak gila ini kak Bia depan mata aku gitu loh boy kalian ngiri gak? ngiri kan? aku bisa ketemu kak Bia terus first impression kamu ngeliat aku apa gimana coba jadi sumpah sumpah cantik banget ngebohong terus tinggi kita juga sama eh aku keluar dulu ya ya cantik banget terus ramah banget aku langsung disuguhin segala macam persiapan untuk hari ini kalau sama aku mah semuanya insya Allah dimakan makmur lah pokoknya kalau makan makmur banget ya kelihatan oke kelihatan di badan saya terima kasih makmur-makmur semua sahabat seperti itu oke tadi kamu naik kesini naik apa? aku naik kereta sempet nyasar juga coba boleh tolong ceritain jadi kak kagebi itu sahabat kagebi nih kagebi yang ini kak nah jadi kagebi itu sebenernya ngasih patokannya aja sama kayak drop pointnya gitu nah sebenernya aku juga ke Jakarta Selatan itu baru pertama kali ya apalagi turun di iya kalau belakang turun di Kebayoran itu aku pertama kali aku sampe bingungnya turunnya lawat mana-lawat mana terus jadi aku nyesar dua kali pertama pas aku turun dari stasiun Kebayoran itu aku mau masuk pasar aku bingung ini kemana keluarnya sedangkan pasar tau kan seramai apa dan seluas apa jadi takut juga ya nah takut juga mana-mana terus aku sebenernya kayak takut jadi pemulur waktu sih sebenernya kayak gitu kayak gitu akhirnya aku tersentuh kan pesen Ojek Online dan ternyata aku salah drop point juga aku salah titik ininya turunnya karena si patokan roti bakar Bapak Edi ini banyak cabangnya Bapak Edi tolong nah jadi saya nyasar malah turun di roti bakar Bapak Edi yang lain iya di block M iya nah akhirnya dipeselin lah oleh Kak Gaby aku dan nyampe ketemu Kak Bia sepagi itu gitu sahabat pusing kan sama saya juga terus ceritain lagi dong diri kamu kamu tuh sekolah atau kuliah terus jurusan apa udah semester berapa gitu jadi aku itu sekarang masih kuliah aku satunya mahasiswa di Universitas Negeri di Karawang jurusannya itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia luar biasa apa yang mencetuskan kamu tuh pengen karena saya nggak bisa ngitung Bu jadi saya masuk bahasa Indonesia terus kenapa bahasa Indonesia kan ada bahasa bye apa anak IPA tapi aku murtad sahabat aku ngambil sosum jadi jujur takut takut kan terus kenapa bahasanya bahasa Indonesia nggak bahasa yang lain oke jadi kenapa bahasa Indonesia jadi waktu aku gagal SNMPTN guru yang pertama kali support aku buat ikus BM itu guru bahasa Indonesia iya dan disitu aku mikir kayak aku mau jadi guru kayak dia gitu loh guru yang istilahnya mau menggerakkan hati siswanya untuk nggak berhenti gitu loh buat ngejar cita-citanya kayak gitu jadi aku mau masuk bahasa Indonesia dan pengen kayak dia gitu loh jadi salah satu pertanyaan di kamu guru kamu ya iya betul oke terus sekarang kan lagi pandemi nih iya ngaruh nggak ke kamu? pasti ngaruh kayak ke kuliah online terus kayak kamu ada kegiatan lain lagi nggak selain kuliah sekarang? enggak sih aku paling side job aja aku juga kan suka make up-in orang kayak gitu oh gitu tapi jujur setelah pandemi ini jadi berkurang banget karena kan nggak ada orang yang graduation gitu kan nggak ada sekolah-sekolah yang graduation terus juga yang kayak pernikahan kayak gitu jadinya makin dikit bener itu ngaruh terus kalau misalkan ke kuliah ya paling ngaruhnya makin banyak tugas sumpah pusing banget udah gitu tugas online tuh harus disiplin sama diri sendiri nggak sih? aku juga kadang deadline-nya nggak nggak ini loh nggak manusiawi gitu loh nggak manusiawi dan tidak dikasih iya makanya harus beres pak tolong oke oke nah sekarang aku mau kan jadi kita ada games nih jadi ada truth or dare betul jadi kita bakal ada bowl boleh diri minta kak Gaby nah ini ada fish bowl apa ini fish bowl ya? hahaha ini seolah bowl lebih tepatnya betul jadi ini ada truth sama dare ada kamu ntar jawab yang jujur atau kamu ngambil tantangan kamu orangnya lebih suka kejujuran atau tantangan hidup? jujur sih oh baik oke nah sekarang kita langsung mulai aja ya jadi nanti satu masing-masing itu ngambil 5 tapi satu-satu terus nggak boleh kayak trut-trut-trut semua gitu oke oke campur oke kita sweet dulu Jepang ya jepang tuh kayak gimana ya yang gini jepang tuh gini oke oke satu dua tiga aku duluan oke siap mulai nah dare yang pertama tebak kata satu pakai headset satu menirukan gerak bibir dari susunan kata berikut ini tanpa suara oh aku yang ngasih ke Kabya? iya betul tak dulu aku belum pakai kuping-kupingan oke pake dulu ya mau kuping-kupingan bentar ya lucu nggak aku? eh lucu nggak aku? ininya mah case-nya lucu nggak aku? bentar aku tolong ya kolomnya yang kencang siap tunggu bentar aku belum nyalain jadi masih denger jelas ih Allah kencang banget sampai kedengaran loh serius oke udah siap menari 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 betul di atas di atas di atas betul bayangan bayangan sendiri sendiri betul udah bener tuh bener terus atau dare? aku mau dare aja oke gue bacain ya itu buat kamu aku yang jawab sendiri oke gajah gajah apa yang baik gak jahat betul 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 dong gajah gajah apa yang baik gak jahat bener dong yeay sebutkan 3 beauty vlogger yang diikuti atau jadi inspirasi kamu wow oke kamu tau kalau kamu tau pasti kalau kamu ngikutin aku pasti tau sih dari yang luar negara yang luar Tati ih pintar sisanya Kak Bia yang jawab dong kan itu buat Kak Bia gimana sih yang kedua siapa ya kalau luar aku suka Jeffree Star aku suka terus karena dia bener-bener lucu sih udah gitu dia punya ciri khas sendiri gitu loh bener betul terus kalau Indonesia sih ya Tasha Karasha Tasha Karasha pasti kayaknya semua beauty vlogger sih udah pasti milih dia sih dan kalau Indonesia tuh malah banyak banget yang menurut aku jadi inspirasi aku juga kayak dulu kamu tau Kak Linda Kak Linda terus udah gitu Kak Indy Pindi banyak banget kalau Indonesia hampir semuanya gak sih iya dan kayak kita bener dan punya keunikannya masing-masing gitu loh iya betul jadi kita gak bisa patokin satu atau dua doang bener karena semua itu bisa ngasih inspired ke kita juga betul siap termasuk orang sebelah saya bro aku mau keluar dulunya mau makan itu kalau kamu punya waktu satu hari untuk minta maaf kamu akan bilang siapa dan karena apa waduh jadi aku punya satu sahabat tapi kita gak pernah ketemu sebelumnya oke nah dari itu dari kapan sahabat? kalau aku waktu itu masih kelas 8 oke masih kelas 8 dia kelas 10 mungkin oh kakak kelas kakak kelas tapi kita gak pernah ketemu Kak kita beda pulau oh oke jadi sahabat online gitu loh oh i see nah tapi aku sama dia tuh saling support gitu karena misalkan dia punya satu penyakit oke dan waktu itu aku nyuruh dia buat kayak ayo ayo ikutin kata-kata orang tua kamu buat operasi akhirnya dia mau tuh kan buat operasi tapi bodohnya aku aku itu saking marahnya sama dia aku sampe nge-block nomor dia marah kenapa? aku pokoknya marah tuh sebenernya cuma bercanda doang gitu loh misalnya biar dia mau gitu loh biar dia mau operasi oh misalnya kamu ngambah karena dia gak operasi iya kayak gitu dong nah terus ketika aku udah 2 minggu setelah aku block itu aku dapet chatnya dari kakaknya tapi dan itu kakaknya nge-chat aku ngasih tau kalo misalkan temen aku itu udah meninggal iya iya jadi kalo misalkan aku dikasih kesempatan 1 hari tadi aku minta maaf aku bakal minta maaf sama orang itu kalo misalkan aku tuh marahnya boongan gitu loh astaghfirullah jujur merinding iya aku pengen ketemu lagi soalnya kakaknya tuh sempet bilang sama aku katanya si temen aku ini bilang kalo misalkan nanti setelah di operasi dia pengen nemuin aku iya Allah disitu aku ngerasa kayak bersalah banget tapi kalo misalkan aku mikir kalo misalkan aku nanti gak nge-block dia dia masih ada gak ya kayak gitu loh tapi kakaknya selalu minta aku kalo misalkan itu udah takdir bukan salah siapa-siapa kayak gitu iya ampun wow aku tidak menyangka sedalam itu loh tadi ceritanya luar biasa iya yang penting kita selalu ngedoain temen kamu itu iya pasti amin amin oke oke lanjut ya lanjut sambung lagu lagu yang dipilih oleh lawan main disambung terus berbalasan selama 30 detik oh my god 30 detik oke jadi kayak misalnya masih terngiang di telingaku gitu kamu nanti lanjutnya lagi jadi kunya gitu oke siap oke siap saya juga tenang ya mas pake lagu yang itu bener iya bener aku kira coba contoh masih terngiang di telingaku ku 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 yang lagi hits ku 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 apa ku menangis ku menangis oh iya bener kok bener nanti kalian tau ku menangis membayangkan kan kan ayo kan 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 iya apaan sih tapi ya kalah enggak lah enggak lah aku yang ngasih tau tadi enggak ada enjur enggak tau kan oke sekarang kamu lagi ayo 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 aku ambil dari ya yes oke apaan pilih satu eyeliner atau eyebrow atau dandan pake tangan kiri aku pilih aku pake eyeliner aja udah oke dan disini aku mau ngasih challenge buat Eja cuma 15 detik tapi udah 2 kanan kiri oke ngebut hahaha oke siapa oke siap oke siap 1 2 3 iya beneran ini bernan wah harus disum banget lucu banget oke oke apa aneh banget dia bener-bener nggak mau rusak Jadi bener-bener cuma di ujungnya, emperik, 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 emperik. Apa? Tuh, ini ngatung. Apa coba? Siapa yang bikin coba? Coba kasih lihat ke kamera dulu. Lihat dong, ini ngatung banget. Terus ini kotak gitu, mana ada liner kotak, coba. Gak bapak tren 2020, liner kotak. Aku yang bikin. Aduh, ngakak. Sekarang aku mau der. Ya ampun, panjang amat. Apa tuh? Baca dong. Oke, baik. Buka daftar panggilan terakhir mu, telpon orang yang terakhir menelponmu, dan bilang udah makan belum? Makan gih, nanti pingsan loh. Aiyaiiiay. Oke. Baik sahabat, kita lihat siapa kan orangnya. Baik sahabat, siapa nih. Oke guys, kita langsung lihat. Ini jawaban. Jujur, gua takut sumpah terakhir. Hah? Kayaknya gojek deh. Gak apa-apa dong. Kan gak mungkin, sumpah. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Harus kan? Gap? Harus kan? Harus. Sportif dong. Mari kita tunggu kak Bia nelfon gojek disini doang, ayo nelfon. Serius, gojek ini? Ini gapapa, biarin bapak ini semangat ya gitu loh. Oh my god, sumpah. Oke, siap. Ini gue speak. Ih, takut, takut. Nonton sekali. Janti dong. Oke, berarti yang nomor dua ya. Nomor kedua. Bisa lah kalau yang gini. Assalamu'alaikum. Selamat. Ibu. Gimana cantik? Ibu, aku lagi di jalan. Ibu udah makan belum? Belum, masih di driving. Ya, Ibu jangan lupa makan, nanti Ibu pingsan loh. Emang mau ngajak makan ke mana? Gak deh Ibu, Ibu lagi di prank. Lagi di kerjain. Aku ditantang sama games. Katanya suruh nelfon orang terakhir yang ada di handphone. Ya udah, terus Ibu yang terakhir. Ketahuan gak punya pacar padahal semalam malem minggu. Oke deh, dada Ibu. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Untuk hidupkan Gojek ya. Bukan siapa yang lain yang... Aduh, nakutnya Sumpah sih. Takut gue. Oke, next. Sekarang katanya aku ya. Aku pengen Derni. Hah? Saatnya cat mantan. Saya hi buat dia. Catkan ya. Itu mantan aku siapa? Halo, mantan. Eh, betulnya kamu... Aku belum nanya kamu tuh umurnya berapa? Aku 19 tahun, sahabat. Ih, sahabat. Mirip banget sama aku. Gak jauh beda ya, sahabat. Oke, kita cari dulu mantan aku. Kalau masih punya kontaknya ya. Wih! Aku mau liat dong. Oke, kita random... Eh, bukan random dong. Gak random. Oh, dia checklist. Lagi gak apa-apa deh. Bagus. Saya haidat dong kan? Hai. Yeay, udah. Iya, bener dong udah. Oke, oke, oke. Oke. Ceritakan hal-hal apa yang kamu pikirkan saat sebelum tidur. Ya Allah, Beb banyak banget. Overthinking pasti ada. Hahaha. Jadi aku itu emang orangnya overthinker. Aku tuh overthinking banget orangnya. Dan kalau misalnya lagi malem, makanya kenapa kadang-kadang aku tidurnya tuh makin dimalem-malemin. Itu karena kayak gak bisa tidur. Terus kayak mikirin yang aneh-aneh. Dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus kalau misalnya kadang-kadang kecil tuh jadi digede-gedein. Iya. Atau seharusnya gak kita pikirin gak sih? Bener. Atau dipikirin yaudah dilewatin aja gitu. Tapi aku tuh kayak kadang-kadang suka mikirin banget. Padahal seharusnya, ah udah dibawa santai aja. Kayak gitu. Lagi kadang kalau misalkan mikirin yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi sama kita. Bener. Itu sebenarnya gak usahin diri. Contohnya apa coba? Pandangan orang lain. Iya bener. Atau misalnya, apa ya? Kita dikritik atau gitu-gitu deh. Kita mikir banget. Emang gue salah apa? Aku gimana gitu. Iya. Dan tau gak? Sebenarnya aku kalau misalnya berantem sama temen, itu yang sedih malaku. Padahal misalnya dia yang salah ya? Iya bener. Aku yang sedih. Aku yang nangis dong. Padahal. Kita takut kehilangan dia gak sih? Meskipun kita lagi marah. Bener. Padahal kita gak salah. Iya. Iya. Kamu orangnya overthinking juga gak sih? Iya jujur. Aku setiap malam tuh. Makanya aku kalau misalkan gak ngerasa ngapuk sekalipun. Tapi aku ngerasa aku udah siap tidur. Aku mendingan tidur. Padahal aku mikirnya. Makin malam makin mikirnya aneh-aneh. Kayak gitu. Kadang overthinking juga gak. Cuman overthinking yang kayak hal-hal yang kayak tadi Fabia bilang. Cuman kadang suka muncul. Kalau misalkan merasa gak percaya diri. Oh ya bener-bener banget. Apalagi pas lagi pandemi ini kan makin parah sih. Karena kan kita di rumah doang. Udah deh. Kira-kira disitu-situ terus kan. Uwal-uwal aja. Betul. Begitu sahabat. Oke enak. Oke enak aku terakhir ya. Iya komen terakhir. Aduh. Pengalaman paling berkesan yang pernah dialami. Oke. Pengalaman yang paling berkesan salah satunya adalah sekarang. Ketemu kak Bia. Ah. Aku yakin biolog lain-lain sebenarnya juga pengen cuma aku yang kali ini dapat kesempatan. Iya bener-bener private banget kayak ginian. Iya liat dong satu mobil sama kak Bia. Mau gak? Udah. Udah gitu pengalaman lain deh. Oke pengalaman lain itu ketika aku menjadi salah satu orang yang terpilih. Karena ikut SBM itu udah pasti banget loh. Siapa sih yang gak senang gitu loh. Jadi orang terpilih yang lolos gitu. Karena kan posisinya waktu itu tuh satu Indonesia dong. Bayangin kan berebut buat dapet kursi. Silahnya di dalam kelas. Dan ternyata aku dapet. Karena aku tuh jujur masuk kuliah tuh aku ngurusin sendiri. Oh gitu. Dari aku daftar. Dari aku ujian. Dari aku sampai ngurus ini. Itu tuh aku sendiri. Tanpa campur tangan orang tua. Tanpa campur tangan sahabat. Aku cuma minta tolong konsultasi ke guru BK aku aja. Terus pas aku lulus. Itu guru BK aku sampai senang banget. Terus aku juga langsung ngabarin ke guru BK aku yang tadi aku bilang. Karena aku ngerasa akhirnya aku berhasil gitu. Apalagi ini dengan usaha kamu banget sendiri gak sih? Aku belajar siang malam. Padahal aku cuma modal aplikasi. Kan orang-orang tuh biasanya beli buku bukan tebel tuh. Kalau aku tuh enggak. Aku cuma modal aplikasi. Modal tanya-tanya pengalaman orang-orang yang udah. Dan akhirnya aku berhasil. Kayak gitu senang banget ya sih. Udah kan udah rejuti kamu tau. Iya betul. Dan yaudah segitu aja. Terus ordernya. Sekarang aku mau nanya terakhir buat kamu. Oke siap. Bagaimana pesan dan kesan. Dari HHB ini. Dan mungkin pesan dan kesan buat aku juga bu. Oke. Jujur aku misalnya. Aku gak kebayang banget. Misalnya Kak Bia tuh mikir apa gitu loh. Sampai bisa. Kepikiran mencetuskan. Acara se-amaze ini. Sampai kepikiran buat menjang Bialova dari berbagai daerah. Jujur itu keren banget. Maksudnya aku ngapain kayak. Ulang tahun tapi kayak pengen ngajak yang lain buat partisipasi gitu loh. Sudah gitu. Kesan yang aku dapet. Pasti yang pertama seru banget. Karena aku jadi bisa interaksi sama. Hmm. Aku bisa interaksi sama Bialova yang lain. Tuh. Bisa ketemu Kak Bia juga. Waktu awalnya tuh kan. Kita ketemu di Zoom tuh ya. Aku juga cantik-degan banget kayak. Gila ini Kak Bia. Ini Kak Bia cantik banget gitu kan. Terus pesannya. Ya jangan bosen-bosen bikin acara kayak gini ya. Amin. Doain ya. Pasti banget. Pasti di luar sana juga pengen Bialova yang lain pengen ikutan. Semoga bisa se-Indonesia nih. Kalau udah pandemi dua kelar tuh pengen banget ya Allah. Se-Indonesia yang dari Sulawesi. Dari Malang. Dari Kalimantan ke sini. Ketemu Kak Bia. Mantap bukan? Mantap. Semoga udah ada sponsor. Oh iya bener. Sponsor. Ya kan tuh. Biar lagi seru acaranya. Biar makin mati. Bener. Nanti mobilnya kita ganti yang lain. Eh bukan lagi kan. Rolls Royce gitu kan. Jujur takut juga gue. Terus terus. Pokoknya gitu deh. Semoga tahun depan. Tahun-tahun selanjutnya bakal ada acara kayak gini lagi. Yang lebih heboh lagi. Amin. Gue starsnya lebih. Amin. Kayak gitu. Udah mantap Kak Bia. Terima kasih ya. Mantap timnya juga. Iya dong. Tepuk tangan batin Kak Bia. Tepuk tangan ibu yang belakang. Ikutan. Dan ya udah sekian segitu aja. Aduh sebenernya kayak. Kayak berasnya cepet banget ya. Banget. Padahal ini udah lumayan lama dah. 30 tahun tuh ada kali GP? Ada. Ya ampun lumayan loh. Jadi kita tuh udah menuju ke tempat buat final challenge. Jadi Hore-Hore Bia. Dan kamu itu menjadi salah satu yang tau tempat ini. Kamu menjadi orang yang spesial. Oke. Terus. Sebagai salah satu syarat nanti kita ikut final challenge. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Oke. Apa itu? Apa ini apa itu? Merem dulu. Jangan ngitip. Siap. Siap. Satu. Satu. Dua. Tiga. Wow. Apa lagi? Buka. Buka. Setelah kemarin aku dapat selempang. Ini apa lagi? Ngakak gak sih ada selempangnya? Gak gemes banget. Parah kan? Berasa kayak Putri Indonesia. Aku pake langsung kayak. Mujang jajaka. Gemes banget. Dapet t-shirt. T-shirt HHB. Hore-Hore Bia. Spesial aja nih. Spesial aja. Iya. Maaf-maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu spesial banget loh. Lucu banget. Itu nanti pas kita final challenge kamu pake ya. Oke. Siap. Dan yaudah. Sekian aja. Sampai ketemu di final challenge. Abis ini kita langsung kesana. Oke. Kamu ingat gak hafal gak penutupan aku? Thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa beritahu mom, sister, sibling, and friends. Lalu like dan subscribe. Jangan lupa always watching my video. And see you on my next video. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadah.